Jurnalisme yang sejati, jurnalisme yang membebaskan, Komsos, Komsos, Komsos Ya sebenernya dulu kalau ngomongin cerita gabung ke Komsos itu tidak menarik sebenernya. Kenapa? Karena waktu itu saya tidak ada minat di bidang jurnalistik, juga bidang komunikasi sosial. Waktu itu saya cuma mikir, ya ngisi waktu luang aja gitu. Jadi diajakin teman, kemudian dites, waktu itu kalau nggak salah Mas Herjanjam ya, Mas Jam yang ngetes. Waktu itu sebagai pemimpin redaksi, terus habis tes ngobrol-ngobrol sebentar, udah diterima gitu. Jadi nggak ada yang khusus, nggak ada yang spesial, dan nggak kepikiran juga bisa sampai sekarang. Karena memang, balik lagi, saya bukan orang yang punya minat terhadap karya jurnalistik. Waktu sekolah juga nilai bahasa Indonesia nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi saya pikir secara umum biasa aja lah. Dan kalau ngomongin kondisi ya, karena balik, saya tidak tahu kondisi bagaimana Komsos yang baik itu seperti apa, dan lain sebagainya, majalah berita umat dengan segala dinamikanya ya. Jadi saya mikir waktu itu kayaknya baik-baik aja sih, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Kalau ditanya berapa lama, saya masuk tuh 2014. Jadi mungkin sekitar 8-9 tahunan ya. Bukan waktu yang singkat, tapi teman-teman Komsos, senior-senior yang udah belasan tahun juga masih banyak, ada dan aktif gitu. Jadi dibilang lama juga malu lah sama senior-senior. Kalau ditanya kenapa bisa bertahan, mungkin kalau lihat tadi pertanyaan pertama ya, soal bagaimana gabung dan nggak ada cerita yang spesial sebenarnya, itu dipikir-pikir kayaknya nggak mungkin sampai selama itu ya, 8-9 tahun. Sebenarnya sih, saya menemukan banyak hal ya. Di Komsos itu, saya merasa seperti jalannya Tuhan. Karena kalau bukan keinginan atau bukan berkat dari Tuhan ya, rasanya saya nggak akan ada di Komsos. Saya di Komsos itu menemukan mimpi, menemukan kemampuan yang saya miliki saat ini gitu loh. Menemukan keluarga kecil yang namanya Komsos Katedral. Kecil tapi hangat. Itu yang saya temukan di Komsos. Hari ini saya bisa menulis buku di 2019, buku umum ya, sebuah novel. Kemudian saya bisa bersama teman-teman Komsos nulis tapak jejak, perjalanan panjang yang luar biasa. Lalu saya juga bisa nulis di banyak media yang bukan media gereja, media nasional, media mainstream. Saya pikir itu karena Komsos dan semua karena kendak Allah sih. Mungkin kalau Ketua Komsos itu kan baru ya, sebenarnya baru tahun ini. Sekarang bulan apa? September? Berarti baru 9 bulan ya. Jadi sebenarnya belum ada cerita yang gimana-gimana gitu. Tapi yang lebih menarik adalah ketika 2018 ya. 2018 lalu itu saya sama teman-teman mendirikan sebuah redaksi baru ya. Redaksi digital namanya. Ya bisa dibilang sebuah subseksi baru lah ya di Komsos Katedral. Itu yang paling menarik sih karena itu menjadi titik balik. Saya pikir bagaimana Komsos bertransformasi sampai dengan hari ini. Bagaimana orang-orang muda dibukakan kesempatan, dibukakan peluang untuk berkontribusi dalam karya komunikasi sosial gitu. Kemudian yang paling menarik adalah selama saya di Komsos, selama dipercaya waktu itu 2018 sampai 2021 ya. Jadi pemimpin redaksi digital itu, saya sadar satu hal sih. Kalau ternyata Komsos itu bukan hanya sekedar seksi ya. Bukan hanya sekedar seksi dalam struktur dewan pastoral paroki gitu. Di Katedral tuh Komsos punya makna yang lebih dalam. Yang saya bilang tadi, dia tuh keluarga gitu loh. Banyak komunitas di paroki mungkin atau di manapun lah ya, itu dalam narasinya selalu bilang, kita nih keluarga, kita lahir dengan cinta misalnya, ditumbuhkan dengan kasih sayang. Tapi itu hanya berhenti di narasi. Saya merasa Komsos tuh merefleksikannya dan melakukannya. Keluarga itu ya ada di situ. Kita saling peduli, saling cerita. Di Komsos tuh kita gak hanya sekedar jalanin tugas ya. Tapi kita juga berproses bersama gitu sebagai keluarga. Ya yang namanya berantem, namanya beda pendapat, itu dinamika menurut saya. Dan wajar aja. Tapi yang menarik adalah kita disini bangun mentalitas kolaborasi ketimbang kompetisi. Kita disini peduli satu dengan yang lain. Kita disini juga membangun atau mengikat ya bahasa saya, mengikat tali jiwa yang namanya persaudaraan. Itu yang ada di Komsos Katedral. Dan itu terasa. Saya pikir juga dirasakan oleh semua anggota. Jadi memang Komsos Katedral tuh punya arti yang jauh lebih dalam dari sekedar hanya poin struktural dalam Dewan Pastoral gitu. Dan itulah yang terasa, yang menarik dan mungkin yang bikin kita bertahan disini. Itu sih. Mungkin kalau cerita banyak banget ya dan gak akan selesai kalau diceritain disini. Saya pikir juga umat ada yang mau tau ada yang gak juga gitu ya. Karena ceritanya kan mungkin internal juga gitu ya. Tapi ada dua prinsip yang saya pikir perlu kita sadari. Dan dua prinsip yang saya pikir dipegang ya sama teman-teman Komsos. Pertama, Komsos sebagai media yang punya influence untuk membentuk opini publik. Itu sadar bahwa Komsos ini bukan soal sosok ya. Jadi kami berusaha sekeras mungkin gitu ya untuk membuat Komsos tuh bukan soal jonsis. Komsos tuh bukan soal luki. Bukan soal Mas Janjam misalnya atau soal Mas Bernat atau bahkan soal Ramo Paroki. Komsos itu ya soal produknya. Jadi kami akan sangat-sangat senang sekali kalau umat itu lebih kenal platform, produk, konten yang Komsos hasilkan. Ketimbang orang-orang yang ada di dalamnya. Karena itu jauh lebih penting ketimbang kami-kami ini. Buat apalah diketahui yang penting. Apa yang mau disampaikan gereja melalui Komsos, apa yang mau disampaikan media ini itu sampai kepada umat itu jauh lebih penting menurut kami. Kemudian yang kedua, ini saya pikir dari sebuah proses panjang ya yang dilalui oleh teman-teman Komsos. Bagaimana kita sadar bahwa gereja itu bukan kumpulan orang-orang suci. Bahkan Bapak Uskup, para pastur, dewan-dewan pastoral, dewan keuangan yang terhormat gitu ya. Mereka bukan orang suci. Orang yang berusaha jadi lebih baik, ya. Orang suci tidak. Kita ini orang. Orang. Kumpulan orang saja. Orang yang kadang benar, tapi juga gak jarang punya salah. Orang yang kadang melakukan hal-hal baik, tapi kadang juga punya masalah sehingga dalam kesehariannya melakukan hal yang kurang baik. Ya itu orang gitu. Pun yang ditahbiskan menurut saya. Jadi, itu perlu disadari karena apa? Karena kalau kita menganggap, wah para aktivis ini orang-orang luar biasa, orang-orang suci. Yang ada adalah kekecewaan. Kok dia begitu sih? Dia kan dewan paroki. Kok dia begitu sih? Dia kan romok. Ya begitu. Karena orang. Masalah mereka-mereka yang ditahbiskan, adalah in persona Christi dalam Ekaristi, dalam Sakramen. Betul. Itu harus diimani. Tapi, di luar itu ya kita orang, manusia yang sama. Manusia yang dapat berkat yang sama, menurut saya dari Tuhan Allah, dengan peran yang berbeda-beda aja gitu. Ketika kita sadar itu, saya pikir, niscaya pelayanan ini akan lebih lapang dijalani. Karena kita sadar bahwa, ya kita orang, kita bekerjasama dengan orang, kekecewaan itu bagian dan dinamika. Jadi, ya kecewa wajar lah itu. Itu warna dalam hidup ya. Sama kayak menangis, tertawa, itu warna dalam hidup gitu. Jadi, ya jalanin aja. Itu sih. Singkat aja, Komsos itu keluarga sih, saya pikir. Bukan soal tempatnya ya, tapi soal orang-orangnya. Hari ini, Komsos dibentuk dengan roh sebagai keluarga gitu. Dan harapan itu diwariskan ke generasi berikutnya. Karena buat saya, keluarga itu bukan soal di mana ya, tapi soal sama siapa. Kemudian, kalau berita umat, saya harus akui berita umat itu, usianya tidak muda lagi. Media cetak itu sekarang sedang dimakan zaman. Dimakan usia gitu. Tapi yang saya harus akui juga, bahwa teman-teman di Komsos, mau yang senior, juga yang muda-muda, itu sangat cinta sama produk ini. Sama majalah ini gitu. Saya nggak ngomong doang, ada buktinya gitu. Buktinya, bagaimana teman-teman muda di TPP KKS ya, ada sebuah tim gitu ya, yang dikomandai oleh Evan, yang juga adalah orang muda, itu berjuang keras. Datangin wilayah-wilayah, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menghidupkan kembali berita umat. Untuk menyosialisasikan dana KKS buktinya. Yang kedua, mereka tiap minggu ketiga buka stand, di gereja gitu. Kemudian, mereka juga bikin konten kreatif digital, untuk rebranding berita umat. Bayangkan majalah yang, sebenarnya beberapa waktu terakhir ini, mau dalam tanda kutip ya, dimakan zaman. Mereka usahakan hidupkan lagi, orang-orang muda yang mungkin, awalnya nggak suka baca, tapi jatuh cinta sama hal-hal seperti ini. Itu menurut saya luar biasa. Kenapa? Jujur ya, saya nggak punya alasan lain. Saya nggak ketemu logika lain, selain jatuh cinta. Mereka punya pilihan, teman-teman Komsos. Punya pilihan, di setiap Sabtu dan Minggunya, nongkrong, ke kafe, nge-chill. Tapi mereka pilih ada di sini. Pilih ngobrol, brainstorming, bikin konten, capek, pulang malam, cariin orang tua. Saya nggak ngerti apa lagi, kalau bukan cinta sih. Jadi saya pikir, semoga pengalaman itu bisa dirasakan sama teman-teman lain ya. Orang-orang muda yang nanti gabung ke Komsos, semoga itu bisa, bisa merasakan jatuh cinta yang sama sih. Komsos itu lahir 55 tahun yang lalu, dengan penerbitan berita umat. Saya yakin ya, orang-orang yang melahirkannya, Almarhum Pak Kuritno, kemudian Bruder Tetar, dan semua orang yang ada pada masa itu, membuat ini dengan hati. Karena itu, sampai saat ini juga, saya pikir, produk-produknya juga sampai ke hati umat. Dan saya berharap, apa yang dibuat dengan cinta ini, apa yang dibuat dengan hati ini, juga terus bisa dirawat, bukan hanya oleh teman-teman Komsos, tapi juga oleh seluruh umat gitu. Karena, saya pikir, ke depannya, dengan sumber daya yang ada, dengan teman-teman yang ada di Komsos, dengan produk-produk dan tren ke depannya, saya yakin, perlahan-lahan umat juga akan, merasakan jatuh cinta yang sama, dengan produk-produk Komsos. Dan, apa yang diusahakan oleh teman-teman hari ini, apa yang dibuat dengan hati hari ini, saya yakin akan sampai juga ke hati umat, pada waktunya nanti. selamat menikmati.